Halo guys balik lagi nih di channel indra harajuku Oke guys kali ini saya akan coba untuk ganti kustom kernel dan saya akan cobain di Agni yang terbaru 9.1 ya dan saya lihat juga ada Frameware yang dikeluarin dari Agni modifikasi dari Agni nya versi 2.0 sih yang saya lihat dan banyak pasti yang bingung atau pernah ada yang nanya juga sama saya pakai firmware dari Agni atau enggak ya jadi kalau saya lihat dan saya baca-baca dari deskripsi untuk firmware Agni sendiri firmware itu buat gimana ya karena saya lihat disana mungkin banyak yang bermasalah dari India terus jaringan jaringan India terus ada volte apalah lagi itu ya saya enggak kita lihat aja langsungnya biar jelas Oke ini dia biar langsungnya dan ini kan maksudnya direkomendasikan untuk memodifikasi framewrenya di Agni karnel ya jadi developer disama usernya sama menggunakan firmware karena banyak yang ke fix untuk jaringan volte sama air tel apa nih Wifi ini ini bahasanya karena mungkin sebelumnya ada beberapa yang bermasalah di jaringan India dan ini inilah juga gitu bahasanya guys jadi Agni ini menggabungkan dari menggabungkan sih menggabungkannya dia memodifikasi dari firmware-frameware ini karena di firmware itu kan ada yang firmware India mungkin India global sama Cina mungkin itu bahasanya guys kalau enggak salah sih ya mungkin dari tiga firmware jadi walaupun kalian di firmware mana aja bahasanya gitu di firmware India enggak bermasalah di firmware mana aja enggak tidak bermasalah jadi direkomendasikan pakai firmware dari Agni yang 2.0 ini ya dan tapi kembali lagi ke pokok permasalahan yang kita bahas guys jadi sebelumnya di versi-versi sebelumnya Agni ini 9.0 kan saya sudah cobain yang 9.0 dan saya pakai firmware bawaan saya di Cina dan enggak ada masalah sama sekali enggak ada masalah sama sekali yang seperti yang disebutkan di sini ya fix untuk jaringan India volte blablabla saya enggak pernah ngerasain masalah jadi buat apa saya ganti firmwarenya gitu bahasanya jadi secara simpelnya gitu kalau kalian ngerasa bermasalah seperti yang disebutkan di deskripsi firmware kalian coba ganti firmwarenya juga seperti yang direkomendasikan ini bahasanya seperti itu tapi kalau kalian enggak pernah bermasalah saya enggak pernah bermasalah seperti yang disebutkan buat apa saya ganti firmware begitu bahasa simpelnya guys jadi disini saya tutorial saya ganti custom kernel Agni tanpa tanpa flash firmware ini ya karena saya enggak pernah bermasalah seperti yang disebutkan dan saya enggak perlu flash firmware ini oke dan kita langsung lanjut aja reviewnya guys Oke sebelum kita lanjut lagi kita mulai intro dulu dulu let's go ok guys jadi kita lanjut disini saya pakai Rom Corvus dan Corvus 7.0 official Oke dan disini kernel bawahnya masih pakai extended guys jadi kalian sudah biasa mungkin pakai Rom Corvus atau yang sudah sering sering pakai kernel extended ini kernel bukan OC dan kalian yang sudah sering pakai Rom Corvus yang standar rom-rom yang lain yang sering pakai ini kalian sudah tahu pasti ya performa bawaannya gimana dan kalau pemakaian si pribadi buat sesuai sosial media sih masih enak buat nge-game ya masih enak sih kalian bisa lihat di review singkat sebelumnya masih enak buat pemakaian game penggunaan bateri game masih enak cuma kalau kalian butuh yang performa lebih untuk yang nggak nge-frame sama sekali bla 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 itu kalian mungkin bisa ganti custom kernelnya dan saya rekomendasikan pakai kernel akun yang terbaru yang kita akan cobain nanti ini yang terbaru soalnya guys dan sebelum itu kita lihat yang lain-lainnya juga oke oke dan ini dari bawaan karnelnya 196 masih sama GPU 512 jadi ya kayak gini lah untuk penggunaan dari agrinya ya jadi kita tes antutu juga dikit sih oke guys ini dia hasil dari tes antutu untuk kernel bawahnya jadi hasilnya bisa naik turun-naik turun ya hal yang biasa sih kalau tes dari antutu backsmart ya jadi hasilnya kayak gini dan kita tes nge-game sebentar buat setelahnya kita tes langsung ganti custom kernel oke oke guys dan kita tes nge-game bentar ya dan saya tesnya di pubg mobile dan kalau settingan sebenarnya sama aja guys dari kalian ganti custom kernel atau enggak ya tetap seperti ini ya untuk terus tergantung walaupun kalian ganti customer tetap bisa HD dan frame rate high kita tes aja langsung oke kita bunuh diri di sini guys oke jadi kayak gitu kita tes bentar sih cuma 5 menit kurang dikit ya jadi suhunya 38 rajat ya kayak gitulah masih wajar aja sih tergantung jaringan dan kita tes ganti custom kernel aja guys yang biar lebih cepet ya saya tahu kalian lagi tunggu dulu dari tadi oke guys jadi disini saya sudah masuk di twrp dan saya pakai twrp bit black recovery project ya dan ini versi 291 official dan kalau kalian pakai yang lain saya saranin saya pakai yang seperti saya biar enggak masalah ya biar aman dan kita langsung aja coba cari file Agni kernel ya guys Hai Oke guys ini dia Agni kernel 9.1 stable yang terbaru dan ini EAS ya harusnya dan kita langsung aja ya terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Hai Oke seperti ini dan 9.1 seperti itu Oke kita next 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 kita let's go Hai udah ini akan direkomend Oke direkomendasikan langsung di sini di bawangnya jadi seperti itu dan kita agree aja kita mengerti dan disini new cam old camnya kita pakai otomatis WiFi Best Buy kita yes kita seperti biasa overclock CPU dan ini overclock CPU nya jadi kalau kalian mau nge-game game good for gaming nge-game guys jadi kayak gitu kalau kalian view dan tidak pengen CPU yang OC Hai jadi kita pakai yang OC buat nge-game pastinya ya kita nge-game Hai default aja kita pakai AIS dan ini prosesnya lagi meng-install kita tungguin dan disini pakai old cam ya dari corpus nya dan kita next next aja langsung restart guys restart restart oke kita tungguin Oh ya guys jadi kalau kalian masih di TWRP dan kalian belum install magis kalian bisa install magisnya langsung ya kalau kalian pengen pakai modul NFS injector kalau karena sih biasanya pakai kombinasi modul itu doang kalau mau buat nge-gamenya dan fast charging nya juga bisa aktif pakai itu juga guys dan kita next Oke guys jadi kayak gini ya dan ini corpus kernelnya kita lihat old cam 9.1 EAS dan kita lihat disini Wifi nya sudah langsung otomatis terhubung hai oke dan tiba-tiba masuk ke klik berarti ya Hai Oke kita tes lagi sekali hotspot Hai Oke semuanya kayaknya bisa normal ya jadi ini masih enak aja belum ada bug untuk settingan Hai dan di kamera juga kita tes ya di kamera juga normal guys jadi masih enak ya untuk di kernel ini dan ini saya enggak flash framework ya di sini tanpa framework dan kalau kalian pengen framework juga enggak masalah kalian mau install juga enggak masalah itu terserah kembali ke kalian ya terserah kalian mau install atau enggak cuma disini tutorial saya saya enggak flash framework guys dan kita lihat juga lain oke dari clock speednya kayak gini ya 221 dan GPU nya sebenarnya ya sekilas sama aja sih beda clock speednya doang yang cuma filmnya pas nge-game itu beda banget ya kalau kalian bisa coba dan bandingan sendiri sebenarnya dan kita tes antutunya juga guys oke guys ini di antutu dari Agni kernel ya dari 130-an 150-an ya oke lah buat kernel Agni yang OC memang ini performanya dan di kernel yang ram yang sekarang ini versi 9.1 ini lebih optimal buat ram 3giga katanya dan manajemen ram sama performanya di perbaiki lagi katanya sih kita lihat ya ntar buat nge-game nya gimana oke dan buat kalian yang sudah install magisk kalian bisa coba install NFS injector ya sekalian oke guys dan disini kita sudah buka game pubg ya dan disini saya sudah pakai kernel Agni dan NFS injector walaupun saya nggak liatkan jadi buat kalian yang sudah install magisk kalian bisa install modul NFS injector nya atau thermal engine wired nya guys jadi kayak gitu karena enak banget sih buat kombinasi sebenarnya kalau nge-game dan nge-charge ya dan ini bawaannya sama aja audio juga pas semua sama dan kita tes buat nge-game aja ya bentar oke oke guys jadi saya sudah cobain lima menit lebih ya buat nge-game dan suhu nya cuma 40 derajat jadi nggak tahu kalau nge-game lama masih panas atau enggak nantilah kita tes untuk di reviewnya nanti next di video yang lain aja ya saya saya tambahin review dikit untuk penggunaan kernel dari Agni nih oke guys jadi kayak gitu doang review singkatnya dan buat kalian yang mau cobain update kalian bisa cek di deskripsi buat kalian yang suka video ini jangan lupa like share dan subscribe sub exfoli compliant sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.